Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo BHSI Lopars Kembali lagi bersama Mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas alur cerita Dari sinetron buku harian seorang istri Yang pastinya akan semakin seru Dan menarik lagi untuk kita saksikan Dimana sepertinya Di episode nanti malam pun Kevin akan berusaha membawa Alia Dan menggagalkan pernikahan Alia dan Pajar Dimana Kevin Tidak rela jika Alia dan Wansa Menjadi milik Pajar ya guys Dan dimana keraguan pun masih Menyelimuti hati Pajar Karena Pajar masih merasa bersalah kepada Alia Karena dulu dia sempat berjanji kepada Alia Jika dirinya akan setia kepada Alia dan juga Nanda Namun saat ini Pajar akan menikah dengan Alia Dia merasa belum siap untuk melupakan Alia ya guys Bahkan Alia pun tidak mau Jika Pajar masih mengingat-ingat Alia Bahkan Alia meminta Pajar untuk membuang semua foto-foto Alia Lalu apakah Pajar akan membuang foto-foto Alia Seperti kemauan Alia atau justru pernikahan Alia Dan Pajar akan gagal Karena Pajar belum bisa melupakan Alia Yang pastinya di episode nanti malam pun akan semakin seru Dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi Untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya Langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Terlihat di trailer untuk episode malam nanti Nana dan Dewa yang mendatangi rumah Pak Nopal Disitu Nana meminta Pak Nopal untuk datang ke acara pernikahan Alia dan Pajar Dimana Nana meminta Pak Nopal untuk menjadi wali nikah untuk Alia ya guys Karena hanya Pak Nopal yang bisa menjadi wali untuk Alia Tapi sepertinya Pak Nopal menolak Karena seperti yang kita tahu ya guys Pak Nopal sangat tidak suka dan tidak peduli kepada Alia Namun disitu Nana terus membujuk Pak Nopal Agar mau menuruti semua keinginannya Bahkan yang lebih membuat semuanya terkejut Nana pun bersedia memanggil Pak Nopal dengan sebutan Papa Dari situ Pak Nopal sangat bahagia Karena pada akhirnya Nana bersedia memanggilnya Papa ya guys Dan akhirnya Pak Nopal pun mau menjadi wali nikah untuk Alia demi Nana Lalu disisi lain dimana Kevin yang datang ke rumah Pajar Dan akan membawa Alia juga nuansa Dan sepertinya pernikahan Alia dan Pajar pun akan gagal ya guys Karena Pajar pun sepertinya belum bisa melupakan Alia Dia merasa bersalah Karena dia sudah mengingkari janjinya kepada Alia dan juga Nanda Lalu kemudian disisi lain terlihat Nana dan Dewa yang membawa Ratu ke rumah sakit Dan yang lebih mengejutkan disitu dokter mengatakan jika golongan darah Ratu berbeda Dari situ Dewa pun yakin jika Kevin sudah menukar Ratu dengan nuansa Namun jangan panik ya guys Ternyata semua itu hanyalah mimpi Dewa saja Dewa yang terlalu takut dan khawatir dengan Ratu Dan mengira jika Ratu sudah ditukar dengan nuansa Hingga Dewa terbawa mimpi jika Ratu adalah nuansa Wah guys tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan Maka dari itu saksikan terus sinetron buku harian seorang istri Yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!